Halo welcome back to my channel sejadah biru bersama langit biru kali ini gua mau bikin video update mengenai Vicky ya temen-temen dan kali ini dia ada di Indosat acara Indosat ya apa acara juga lupa dan ada di aplikasi Noisy ya jadi disini ada gua telat sih datangnya pas live gitu jadi gua belum pas datang itu dapat scene ini ya jadi enggak tahu yang depan-depannya mungkin ada informasi yang kelewat tapi nanti gua cari tahu ya teman-teman tapi ini bener-bener informasi yang yang ditanyakan sama kalian dan menurut gua surprise dia bisa menjawab ini ya teman-teman dan ya karena karena ini gua lagi masih kerja mungkin bakal gua jadiin berapa video ini mungkin dua video menurut gua ini penting banget dan mengembirakan kalian juga ya karena faktanya jadi terbongkar gitu ya teman-teman jadi langsung aja kita reaksi video Vicky Naki di acara Indosat ya teman-teman Hai Hilda, hai Vicky ada nggak sih rencana kuliah di Turki? ada oh oke jadi aku itu kan senang mempelajari hal baru ya jadi kayak dari dulu pernah belajar nyanyi pernah belajar beatbox pernah belajar skateboard wait wait belajar apa? beatbox bisa coba dong dikit ya itu ya itu fakta pertama yang gua dapet dari video live ini adalah Vicky punya rencana kuliah lagi teman-teman ya jadi gua punya apa ya kayaknya ngeklik nih tentang apa yang kita sebut pernikahan itu itu mungkin benar kata Tukba ya mungkin dua tahun atau tiga tahun lagi gitu ya tapi faktanya mereka bakal bisa bersama bareng-bareng entah itu sebagai calon itu kayaknya bakal terwujud ya teman-teman katanya Vicky bakal punya punya apa ya punya kemauan untuk kuliah lagi di Turki gitu teman-teman tapi disayangnya di obrolan selanjutnya ini terpotong ya karena ada beatboxnya dan itu nggak sempet diteruskan ini salah satu kekurangan dari presenter yang seperti ini ya banyak presenter live seperti ini gitu ya dia mengutarakan pertanyaan tapi nggak diterusin teman-teman ketika dapet apa ya pembahasan yang menurut mereka itu menarik gitu ya kayak beatbox mungkin menarik tapi kan pertanyaan jadi nanggung gitu ya untungnya di kemudian pertanyaan kemudian itu dia Vicky menjawab secara detail tentang kuliahnya di Turki ya teman-teman jadi fakta ini sebenarnya dulu gue juga pernah bilang pernah kita bahas juga ya teman-teman di channel ini juga kalau Vicky kayaknya lebih bagusannya dia kuliah deh atau menyetap di Turki karena pekerjaannya pun bakal masih berjalan walaupun dia kuliah di Turki ya karena Ome TV bikin vlog itu bakal baik-baik saja gitu ya kalau dia kuliah di Turki pertama keduanya yaitu secara biaya ya kalau dia kuliah di tempat lain mungkin lebih mahal teman-teman kalau di Turki pakai biasiswa nggak tahu deh kalau pakai biasiswa kayaknya nggak sih Turki kayak Vicky gitu ya kayaknya lebih murah daripada kuliah-kuliah di luar negeri lainnya apalagi Turki deket dengan Eropa jadi kalau dia libur dia bisa jalan-jalan pakai password pakai lebih deket daripada Indonesia ke Eropa ya Turki ke Eropa lebih simpel gitu ya jadi menarik banget kalau misalnya Vicky bakal kuliah di Turki ya teman-teman apa mungkin tahun ini teman-teman kita doain ya ada yang jago-jaga disini seorang-seorang jurusan informatika di salah satu universitas Islam negeri rumor 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 karena belum lulus masih mahasiswa berarti ya semester berapa Ki semester cukup lah ya cukup aku lagi seneng banget yang sama-namanya architecture oh dan kita bagus banget bagus banget ada satu universitas tonton yes jadi untungnya itu dilanjutkan di pertanyaan berikutnya teman-teman jadi sempat loss karena pembawa acaranya jadi ngalor ngidul ke pembahasan yang lain ya pembahasan beatbox jatuhnya tuh jadi sempat dilupakan pertanyaan tentang kuliahnya Vicky tapi dimuncul lagi dan ini dengan sadar oleh Vicky kalau dia mau menutupi otomatis nggak nyambung ke kuliah di Turki ya teman-teman jadi Vicky bilang dia tuh belum lulus kuliah jurusan informatika karena memang dia nggak terusin ya teman-teman dan dia kayaknya mau pindah jurusan karena kayaknya dia nggak betah nggak cocok lah dengan dunia informatika gitu ya gue juga mau lulusan informatika tapi gue nggak lulus juga jadi dia dengan tegas menyatakan dia pengen kuliah di Turki dan memilih jurusan arsitektur gitu ya teman-teman jadi kata pembawa acara juga pas banget karena memang Turki merupakan kota terlama ya gold dari golden eranya Islam itu Turki itu memang kaya dengan arsitek-arsitek Mediterranean ya seperti itulah teman-teman jadi bener-bener Turki itu memang dulu ya pusatnya kebudayaan ya kebudayaan dan kalau mau belajar arsitek ya mungkin harus ngeliat dari kebudayaan dan arsitektur di Turki ya teman-teman dan kalau mau ngeliat arsitektur yang di baratnya di Eropanya lebih gampang lagi lebih deket lagi jadi cocok banget kalau Vicky mau kuliah di arsitektur di Turki astaga jagung manis sorry teman-teman karena ini di pinggir jalan ya gue jadi ngebahasnya agak bingung nih karena banyak yang lewat gitu ya dan ya seru sih kalau misalnya itu ya ya pasti semua senang karena begini ya teman-teman ini Vicky ini dalam keadaan bucin banget ya gue yakin kalau dia harus bolak-balik 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 itu ngabisin tenaga ngabisin biaya dan ya itu harus disadari sama keluarga juga ya teman-teman kenapa sih nggak dia kuliahin aja lah disana toh kerjaan pun bisa dimana aja kalau nge-youtube itu bisa dimana aja sekarang share file juga bisa dimana aja untuk di upload dan macem-macem jadi jadi gue berpikiran kemarin itu tentang masalah rumah ya rumah di Jakarta gitu teman-teman kenapa dia mau beli rumah di Jakarta gitu ya ya mungkin ya Vicky udah nggak lagi di manajemen Baim kayaknya sih ya kalau misalnya dia memutuskan untuk kuliah di Turki ini 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 tugaan gue ya teman-teman belum tentu ya untuk masalah hubungan kekeluargaan itu gue yakin masih tapi kan Baim juga harus melepaskan orang untuk lebih maju lagi ya ketimbang dia harus nurutin dan kelihatan memang Mbak Im ini nggak terlalu forsir Vicky untuk ngikutin manajemen dia gue ngeliatnya gitu ya Vicky ya Vicky gitu ya manajemen Mbak Im dan orang-orang yang bekerja sama Vicky pun sekarang kayak Mbak Bella itu udah nggak kerja di manajemen Vicky kan dia udah keluar kan berarti memang sepertinya itu penampak penangkapan gue ya teman-teman jadi ini informasi penting banget ini informasi pertama jadi gue bakal lanjut ke video kedua karena gue langsung kerja lagi nih ntar gira-gira jam berapa ntar gue bikin lagi video keduanya ada yang hal yang lebih menarik lagi ya teman-teman dari ini ya dari kepinginnya Vicky kuliah di Turki oke gitu aja kita lanjut ntar jangan lupa like, comment, and subscribe bye bye